PELATIH TIMDAS INDONESIA U19 Sinta Yong mengungkapkan biang kekalahan 1-5 dari Korea Selatan U19 di DGB Degu Bengpak Selasa 29 Maret 2022 Pemain squad Garuda Nusantara belum jalankan interaksi dengan maksimal Sinta Yong mengatakan, ada kasuhnya masih sering salah passing Pengambilan keputusan yang kurang tepat juga berujung pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan Sinta Yong memberikan kesalahan dasar timnas Indonesia U19 saat dibantai Korea Selatan Secara terbuka, Sinta Yong mengakui permainan timnas Indonesia U19 belum sesuai harapan tapi dia mengapresiasi kemauan dan kerja keras pemainnya di laga kemarin Sebenarnya permainan tak banyak seperti yang saya inginkan tapi saya terima kasih buat pemain karena kemauan mereka sangat tinggi kata Sinta Yong Masih ada salah passing dan dilakukan pelanggaran yang tak diputuhkan dan itu sudah saya kasih tahu tapi mungkin karena tegang di dalam lapangan Imbuhnya Sinta Yong senang karena ada peningkatan kualitas dari Alfrianto, Niko, dan kawan-kawan Setidaknya timnas Indonesia U19 bisa cetak 1 gol dan tidak kebobolan banyak gol dibanding laga perlawanan lawan Korea Selatan U19 yang kalah 7-0 Mantan pelatih Seongnam FC itu pun akan membenahi kekurangan timnas U19 Indonesia Sinta Yong akan memberi latihan ekstra agar kualitas para pemain lebih meningkat Baik secara individu maupun kerja sama tim Kami akan perbaiki satu-satu dan pasti akan jadi lebih baik Tuturnya lagi Sudah lalui sejumlah laga uji coba Sebelum laga kemarin, timnas Indonesia U19 sudah melakoni 3 laga uji coba Hasilnya skuad Garuda Nusantara kalah 2 kali dan sekali menang Sinta Yong menegaskan tidak memasang target selama rentetan uji coba di Korea Selatan Dia tidak mempersoalkan hasil akhir karena mau melihat proses dan perkembangan para pemain Timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan Sebagai persiapan menuju Piala Dunia U20 2023 Hal ini sangat penting karena timnas Indonesia tampil sebagai tuan rumah Terima kasih telah menonton!